Hai co-friends, jika menemukan soal seperti ini, ingat kembali konsep relasi sudut, yaitu sin 90 derajat dikurangi alfa sama dengan cos alfa, dan cos 90 derajat dikurangi alfa sama dengan sin alfa. Kemudian, kita ilustrasikan gambarnya. Ada sebuah pohon yang memiliki buah, kemudian ada seorang anak, kita sebut saja koko, yang sedang membidik buah tersebut dari permukaan tanah. Kemudian, jarak buah dengan tanah yaitu 8 meter, sudut elevasi koko dengan buah terhadap tanah yaitu 33 derajat. Kemudian, anggap titik sudut O di sini, titik sudut B di sini, dan titik sudut A di sini. Kita gambarkan segitiga AOB yang siku-sikunya di B. Panjang AB yaitu 8 meter, dan panjang OB adalah jarak koko dengan buah, kita misalkan X, dan titik O sebagai letak sudut 33 derajat. Dalam soal ini, sin 33 derajat dan cos 33 derajat tidak diketahui. Maka kita akan mencari nilainya dengan menghubungkan sudut 57 derajat dengan sudut relasi trigonometri. Kita perhatikan bahwa sin 90 derajat dikurangi 57 derajat sama dengan cos 57 derajat. Karena 90 derajat dikurangi 57 derajat sama dengan 33 derajat, jadi sin 33 derajat sama dengan cos 57 derajat. Maka nilai sin 33 derajat sama dengan 0,54. Kemudian, dengan langkah yang sama, kita peroleh cos 90 derajat dikurangi 57 derajat sama dengan sin 57 derajat. Jadi, cos 33 derajat sama dengan 0,84. Di sini cofren perlu ingat kembali konsep tan alfa sama dengan sin alfa dibagi cos alfa. Jadi kita dapat menentukan nilai dari tan 33 derajat, maka kita dapatkan tan 33 derajat sama dengan sin 33 derajat dibagi cos 33 derajat sama dengan 0,54 dibagi 0,84 sama dengan 0,64. Selanjutnya, ingat bahwa tan 33 derajat juga dapat dicari dari perbandingan sisi depan dibagi sisi samping sudut. Maka tan 33 derajat sama dengan 8 dibagi x. Masukkan nilai tan 33 derajat yaitu 0,64 didapatkan 0,64 sama dengan 8 dibagi x. Tukar tempat x dan 0,64 maka didapatkan x sama dengan 8 dibagi 0,64 sama dengan 12,5 meter. Jadi jarak koko dengan buah yaitu 12,5 meter, jawaban yang paling mendekati adalah jawaban yang E. Ini adalah jawabannya. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.